Halo guys, Assalamualaikum Wr Wb Sekarang udah 7 tahun Alhamdulillah Pokoknya mantep banget Itu kalo Kalo udah 11 tahun Berapa gaji sekarang? Gaji berapa dulu? Dulu pas dateng itu Kalau libur 3500 2009 Gaji 3500 sekitar 7 juta Kalau dulu yang gak segitulah Orang krusnya lagi 1100 Sekitar 5 juta gitu Bunda kan gak libur Terus jadi 3 juta 3 juta 900 Sekarang Sekarang Alhamdulillah 11500 Hongkong dollar 20 22 juta 22 juta Bisa beli cendol 20 juta lebih Terus Terjaya Sampai 14 tahun Kalau punya anak gadis itu Udah Udah Emang iya Udah nikah lagi Udah punya cucu loh sekarang Kerjanya apa sih Bunda? Kerjanya Cuma Kontrol apartemen Yang dua itu kan kosong apartemennya Jadi aku yang kontrol seminggu sekali Cuma seminggu sekali Terus satu lagi Terus satu lagi Nantar anak Sama jemput anak Udah gitu aja Berarti kerja di PRT ya Terus besar sekali Udah lama Ini satu bos Atau bos lain-lain? Kedua ini Selama 14 tahun itu Dua bos itu Terus ini Coba mungkin ada saran-saran Untuk anak-anak kita Eh anak-anak yang udah nikah aja ya Teman-teman kita yang baru kesini Atau apa gitu Seri pengalamannya gimana sih Bunda di Maklo Gimana gitu loh Asik enggak Terus Bisa kita meninggak gitu Apa yang didapatkan selama bertahun-tahun ini gitu Ya pokoknya pesan dari Bunda Buat anak-anak Terutama yang baru-baru gitu Kerja Niat kita itu apa Kesini itu Keluar negeri itu Niatnya itu apa Pokoknya kan buat meningkatkan Apa Gitu Buat mencari Apa Kesejahteraan buat keluarga Jadi fokusnya kesitu Jangan macam-macam Jangan pernah Apa Apalagi main Laki-laki lah Judi lah Laki-laki lah Paling kalau main laki-laki kan Pulangnya kan bawa anak Biasanya gitu lah Emangnya ada yang main laki-laki Bundanya Bukannya ada yang main main perempuan gitu Oh Itulah Ya mungkin ada juga sih Untuk kalau berpunuh gitu Ya pokoknya fokus lah Urusin keluarga Dan yang satu lagi Jangan sampai melupakan keluarga Kalau di Indonesia punya anak Punya suami Punya orang tua Ingatlah mereka Karena kita meskipun disini kayak apa Kalau kita ada apa-apa kan yang dicari pasti keluarga Nah gitu Nah jangan sampai melupakan keluarga Yang punya suami Ingat suami Yang punya anak Ingat anak Yang punya orang tua Apalagi Sayangilah orang tua Mumpung masih ada Makasih Jadi bebas Jadi santai ya Santai Jadi bunda stay in atau stay out Stay in Bunda gak suka Disini 14 tahun tuh gak suka stay out Senangnya stay in Oh stay in itu bunda ada kamarnya itu gimana? Ya iya semua ada khusus Dimana-mana Tiga apartemen itu Punya kamar semua Teman Alhamdulillah bersyukur banget Makanya kayak umur 17 tahun Karena uangnya gede nih Gajinya gede Amin amin Alhamdulillah Semoga parokat Biaya hidup gimana sih bunda? Biaya hidup bunda sih Dikasih lah gitu Ada uang jajan lah Uang jajan tip Uang tip Uang tip itu ada Tapi dia lihat ibu ini gak masak kayaknya Beli makan di restoran terus Kalau suka juga masak Kalau bosen kan bosen Makan di luar terus kan bosen Bosen juga ya Iya Oke terima kasih bunda Besarannya selalu ya Ya amin amin Terima kasih bunda Assalamualaikum Waalaikumsalam Bye